hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat bonsai salam satu hobi oke sobat bonsai untuk kali ini saya mau coba atur lagi ya menata lagi untuk ranting-ranting dari bonsai lantana milik saya ini dia sudah lumayan rimbun ya cuman di sini pertumbuhannya agak apa ya kurus ya Enggak bisa tumbuh subur ya Enggak bisa tumbuh subur makanya disini dia mau saya ganti media mau saya tata ulang terus saya ganti media juga disini untuk ini ini dulu yang saya ambil dulu ya ternyata dia sudah ini yang tiga kali saya sambung ya ini satu kali dua kak satu kali jadi semua ini yang atas yang ini baru dua kali ya tiga kali saya sambung dia baru mau nggak tahu kenapa ya mungkin untuk batangnya ya atau cara sisipnya yang kurang pas atau gimana nggak tahu juga yang jelas yang ini tiga kali saya sambung baru dia maunya ini bukan lumayan rimbun lumayan lebat ya jadi mau saya coba atur lagi biar kelihatan lebih menarik lagi tampilannya ya ini untuk ini bonsai lantana ya hanya beberapa ini mungkin yang kita khawatir juga ada beberapa ya yang harus kita buang biar enggak terlalu rapet bisa untuk batang-batangnya disini biar kelihatan lebih jelas ya untuk batangnya aneh rantingnya cabangnya yang ini biar bisa kelihatan nanti disini kita buang beberapa ya oke akan saya langsung saja ke prosesnya oke jadi disini sebelum kita ganti media ya kita pruning dulu semua ya untuk lantana ya kita pruning dulu ya mana yang kita pakai mana yang enggak kita pakai kita buang ini jadi batang yang terlalu nempel terlalu banyak kita buang aja kalau saya seperti itu karena disini untuk pertumbuhan lantana itu sangat cepat ya dia juga kadang tumbuhnya itu nah kayak seperti ini ya satu mata tunas dia tumbuh dua makanya disitu dia kita pakai salah satu saja ya biar enggak terlihat lebih rapat untuk bagian cabangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah seperti ini sudah saya pruning semua sudah saya bunduri semua jadi kita tinggal khawatir aja beberapa yang mungkin kurang pas ya atau enggak sesuai sesuai jadi kita khawatir kita arahkan ya seperti ini nah ini nanya kalau sudah pernah kita program ya udah pernah kita khawatir kita ngawatirnya enggak terlalu banyak kita ambil aja beberapa yang menurut kita kurang pas kita nah tawati nah dia sangat cepat sekali untuk pertumbuhannya ya jadi short bonsai enggak usah khawatir ya biar mudah lebat seperti ini biasanya enggak sampai satu bulan dia sudah tumbuh lebat short bonsai ya tergantung media yang kita pakai itu bagus atau enggaknya ya jadi ini enggak semua harus kita khawatir kalau sudah pernah kita pukang cuman beberapa aja yang kita khawatir mana yang terlalu panjang kita potong saja nah disini kurang lebih seperti ini aja dulu ya saya mau coba untuk lebih pendekan soalnya nanti jika enggak kita pendekan soalnya ya pertumbuhnya dia akan semakin rimbun ya jadi seperti ini segini ini nanti dia lebih panjang lagi nantinya dia malah kesannya kurang begitu bagus karena apa dia itu menutupi untuk bagian batangnya ini sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk hasilnya sol bonsai kurang lebih seperti ini aja ya seperti ini dulu nanti kita olah lagi ya selamat menikmati dan disini enggak semua harus kita khawatir ya seperti yang sudah saya bilang tadi karena disini dia sudah pernah saya program makanya disini dia saya khawatir cuma beberapa aja seperti ini ya nggak semua saya khawatir ya kalau menikmati untuk bonsai ya kita tonjolkan untuk bagian batangnya biar karakter batangnya itu bisa terlihat lebih bagus lagi ya untuk antara ranting antara ranting daun terus batang-batangnya itu biar lebih kelihatan nah kalau menurut saya kalau yang seperti ini kita saya pakai bagian saya pakai bagian atas yang ini ya ini yang memanjang nanti yang sini ya kita buat yang lebih depan sini ya untuk yang ini nanti agak atasnya ke atasnya ke atas dia turun nah kurang lebih seperti itu sol bonsai ya untuk hasil sementara kurang lebih seperti ini aja dulu mungkin untuk selanjutnya akan saya tata lagi bila untuk ranting-rantingnya ini sudah tumbuh lebat lagi selamat menikmati oke sementara ini untuk mediannya tetap ya pakai yang tadi cuma disini saya campur dengan pupuk kandang ya pupuk kandang biar-biar lebih subur aja nah ini karena yang tadi pasir karena campur pasir ya terus saya campur dengan pupuk kandang nah gitu aja soalnya kemarin ada beberapa punya saya yang saya coba seperti ini ternyata dia malah subur ya jadi saya mau coba lagi untuk yang satu ini biar dia mau subur juga nah tadi saya coba olabilir ah.. kita coba nah.. kita coba nah.. kita coba hai.. kita coba selamat menikmati untuk hasilnya kurang lebih seperti ini soponse ya ini sudah saya tanam lagi untuk hasilnya jadi kurang lebih seperti ini eh ini karakternya sangat bagus sekali soponse ya jadi untuk bonggol ya dari bonggol terus cabangnya juga sangat bagus ini jadi kurang lebih seperti itu soponse ya cara saya agar lantan ini kembali subur ya kembali subur saya ganti media saya tambahin ya saya tambahin pupuk kandang karena apa mungkin suburnya kurang sudah lama jadi perlu kita ganti lagi atau kita tambah pupuk nah oke soponse mudah-mudahan untuk video kali ini bisa menginspirasi bisa bermanfaat bagi soponse yang ingin lantananya bisa tumbuh subur kembali Oke terima kasih buat soponse yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe nya agar soponse tidak ketinggalan untuk video-video dari saya berikutnya Oke terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania selamat menikmati